Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Banten telah menangkap 4 pelaku penyuntikan tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg. 4 pelaku berhasil diamankan pada Senin 11 September 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di Tanah Lapang yang beralamat di Perumahan Green Royal, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dari kegiatan tersebut diamankan 4 orang atas nama AR 37 tahun, kemudian EF ini 33 tahun, kemudian MM 55 tahun, kemudian MD 47 tahun. Kemudian ada 3 DPO yang saat ini masih dilaksanakan pengejaran oleh tim yang sudah dibentuk oleh Krim Susko Banten, yaitu ada 3 orang, yang pertama ST, ini selaku pemilik kegiatan, yang kedua BD, ini adalah Bandor Pengawasnya, kemudian yang ketiga adalah AN Pemodal, ini sekarang masih dalam pengejaran. Mudah-mudahan nanti akan segera kita dapat dan nanti segera dilaksanakan release. Lanjut didik menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan modus membeli tabung gas 3 kg dari wilayah Tanggerang, dan wilayah Bekasi kemudian dikirim ke wilayah Lebak untuk dilakukan pemindahan atau penyuntikan isi gas LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg non-subsidi yang masih kosong. Dari tabung kecil atau subsidi, kemudian di alihkan ke tabung yang ukuran 12 kg. Ada pun, ini tidak bukan untuk keuntungan pribadi. Sebanyak 1.208 tabung LPG diamankan oleh penyidik terdiri dari 901 tabung gas 3 kg, yang terdiri dari 428 tabung berisi, dan 473 tabung kosong. Dan 307 tabung gas 12 kg, yang terdiri dari 106 tabung berisi, dan 201 tabung kosong. Jadi dari barang bukti yang tadi lupa belum saya sampaikan, dari penangkapan tersebut 108 tabung LPG diamankan oleh penyidik, kemudian 901 ini tabung gas ukuran 3 kg, yang jik, dan 473 tabung kosong. Kemudian 307 tabung gas 12 kg, terdiri dari 106 tabung. Dalam sehari, 4 pelaku dapat memindahkan isi tabung sebanyak 600 sampai 900 buah tabung, dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 140 ribu per 4 tabung ukuran 3 kg. Sehingga total keuntungan yang diperoleh pelaku sebesar 21 ribu sampai dengan 31 ribu 500 per hari. Kemudian dari pemeriksa lebih, mereka beroperasi sekitar 10 hari, dan keuntungannya diperkirakan antara 210 juta sampai 300 dari harga penjualan selama 10 hari. Kalau pertabungnya sekitar 21 ribu sampai 31 ribu, jadi keuntungannya. Mungkin ini yang perlu disampaikan, rekan sekalian, kemudian nanti... Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, kini keempat pelaku terancam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Pasal 62 Junto Pasal 8 Huruf B dan C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 EKU HP Pidana